Red Magic 10 Pro akan diluncurkan pada tanggal 13 November, dan menjelang peluncurannya, Red Magic terus mengungkap beberapa fitur unggulan perangkat tersebut, termasuk desain dan spesifikasinya yang tangguh. Red Magic mengembar gemburkan posil baru itu sebagai lebih bertenaga, tetapi tidak lebih tebal, menekankan bahwa meskipun kapasitas baterainya meningkat, ukuran dan berat ponsel secara keseluruhan tetap tidak terpengaruh. Dari segi desain, Red Magic 10 Pro terlihat hampir mirip dengan Red Magic 9 Pro, tetapi ada beberapa perubahan desain yang tidak kentara kali ini. Ponsel ini masih memiliki desain kontak yang sama seperti tahun lalu, tetapi bagian belakangnya kini memiliki elemen desain yang berbeda. Seri Red Magic 10 Pro akan tersedia dalam 4 warna, seperti Dark Knight, Dye Warrior, Deuterium Transparent Dark Knight, dan Deuterium Transparent Silverwing. Tambah lubang kamera di bagian depan menjanjikan tampilan layar penuh yang menakjubkan. Red Magic 10 Pro memiliki model kamera yang sepenuhnya rata di bagian belakang aja, mempertahankan pengaturan tingkat kameranya, dan menempatkan cincin RGB LED di bawah dua kamera besar. Logo X yang mewakili edisi ke-10 dari seri Red Magic 10 juga dapat berada di bagian belakang. Sisi kanan seri Red Magic 10 Pro dilengkapi tombol umiju game, lubang angin kipas, pengatur volume, tombol daya, dan saklar penggeser mode. Sisi kiri ponsel dilengkapi lubang angin kipas lainnya. Varian Transparent memiliki beberapa elemen transparan di bagian belakang, termasuk logo Snapdragon 8 Elite. Sejalan dengan tema lebih bertenangkan tetapi tidak lebih tebal. Rekayasa Red Magic memungkinkan baterai yang lebih besar, tambah menambah berat atau ketebalan perangkat. Meskipun berat pastinya belum diungkapkan, ketebalan 8,9 mm menekaskan bahwa Red Magic 10 Pro akan mempertahankan profil ramping yang cocok untuk penggunaan yang nyaman dan lama. Layar ini memiliki bezel atau bingkai yang sangat tipis, dengan ketebalan hanya 1,25 mm pada sisi samping dan 0,7 mm pada bagian tepi, sehingga menghasilkan rasio layar ke bodi sebesar 95,3%. Dengan rasio layar yang mendekati 100%, Red Magic 10 Pro memberikan pengalaman visual yang lebih luas dan lebih menyatu, membuat pengguna lebih fokus pada konten layar tanpa gangguan dari bingkai sekelilingnya. Red Magic 10 Pro hadir dengan layar BOE OLED berukuran 6,85 inci, yang menarik perhatian karena tidak memiliki ponsel atau lubang kamera di bagian depan. Hal ini memungkinkan tampilan layar penuh tanpa gangguan berkat kamera yang ditemukan di bawah layar. Dengan desain ini, ponsel ini memberikan tampilan yang lebih bersih dan elegan, tanpa ada elemen yang mengurangi estetika visual layarnya. Layar ini juga menjadi yang pertama di dunia yang menggabungkan teknologi kamera di bawah layar dengan resolusi tinggi 1,5K, yaitu 2688 x 1216 pixel dengan refresh rate 144Hz. Layar ini memberikan tampilan yang sangat halus, yang tentunya akan sangat berguna bagi para gamers yang membutuhkan respon layar yang cepat dan akurat dalam permainan. Selain itu, layar Red Magic 10 Pro mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 2000 menit, yang memastikan visibilitas optimal di bawah sinar matahari langsung. Dengan spesifikasi ini, layar Red Magic 10 Pro mau menghadirkan kualitas gambar yang tajam, terang, dan nyaman di berbagai kondisi pencahayaan. Sebagai ponsel gaming, smartphone ini juga dilengkapi dengan prosesor senapuran 8 Elite yang sangat mumpuni. Prosesor ini didukung oleh chips gaming khusus dari Nubia, serta sistem pendingin aktif yang dirancang khusus untuk menjaga performa ponsel tetap optimal, bahkan dalam sisi gaming yang lama. Mendukung fitur-fiturnya yang membutuhkan banyak daya, ponsel ini dilengkapi dengan memori LPD 5X Ultra dengan frekuensi hingga 9600 mbps dan penyimpanan UFS 4.0 Pro yang memberikan akses data berkesempatan tinggi yang penting untuk permainan seluler. Sistem pendingin S12.0 yang ternal dari Red Magic membawa manajemen termal ke tingkat berikutnya. Sistem ini dilengkapi turbofond internal, beberapa lapisan grab hand, dan ruang uap yang berdasarkan untuk menghilangkan panas secara efisien. Hal ini menghasilkan kinerja puncak yang berkelanjutan selama sesi permainan maraton, mencegah pelambatan dan memastikan pengalaman yang lancar dan dapat sambatan. Di sisi lain, Red Magic 10 Pro juga dilengkapi dengan tombol pemicu bau fisik atau physical shutter trigger yang teletap diisi perangkat. Tombol ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kontrol tambahan saat bermain game, mirip dengan tombol pada pengontrol game. Dengan kehadiran tombol fisik ini, Red Magic 10 Pro memberikan sensasi bermain yang lebih imersif dan memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai manufaku saat bermain game. Red Magic 10 Pro mengemas baterai silikon karbon berkapasitas 7050 mAh, yang dijuluki Raja Iblis Banteng. Sumber daya yang sangat besar ini memastikan kalian dapat bermain game selama berjam-jam tanpa khawatir kehabisan daya. Meskipun memas baterai yang sangat besar, ponsel ini bertahan profil ramping setebal 8,9 mm. Sertifikasi 3C pada perangkat ini telah mengungkapkan bahwa ponsel ini akan menawarkan pengisian daya cepat 120W. Tidak ada ponsel game lain yang menawarkan kombinasi baterai dan pengisian daya seperti itu. Nubia juga telah menggabungkan teknologi baterai canggih, termasuk teknologi terowangan ITT, dan elektroda negatif silikon karbon generasi berikutnya. Untuk memaksimalkan efisiensi dan masa pakai, dikombinasikan dengan manajemen daya IMAGIC GO. Red Magic 10 Pro secara cerdas mengoptimalkan konsumsi daya untuk menghadirkan masa pakai baterai yang mengesankan, bahkan dengan 10.8 Elite yang tangguh sebagai penggeraknya. Dengan kombinasi antara prosesor yang kuat, sistem pendingin, dan fitur-fitur tambahan seperti shoulder trigger, Red Magic 10 Pro menjadi perangkat yang ideal untuk para gamers yang membutuhkan ponsel dengan performa maksimal.